B.R.I.N. dan B.M.K.G mengeluarkan pernyataan berbeda soal potensi hujan, cuaca ekstrim hingga potensi badai 28 Desember di Jabodetabek. Hal ini bermula dari unggahan peneliti di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau B.R.I.N. Erma Yuli Hastin. Erma meminta warga Jabodetabek untuk mewaspadai adanya badai hujan ekstrim pada Rabu 28 Desember. Prediksi ini didasarkan atas pantauan laman satelit Base Disaster Early Warning System atau Sadewa milik B.R.I.N. Erma menuturkan badai besar ini sebenarnya berada di laut dan tampak berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni angin baratan dan angin permukaan. Namun, klaim adanya potensi ini dibantah oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati. Dalam hal ini, BMKG lebih memilih penyebutan hujan lebat dan ekstrim dibandingkan potensi adanya badai. Bahkan, BMKG memprediksi potensi hujan ekstrim pada 30 Desember 2022. Mengutip Tribun Jakarta.com, akibat beda pendapat prediksi badai ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad akan memanggil BMKG dan BRIN. Menurutnya, BRIN dan BMKG harus saling mengintergrasikan data sebelum menginformasikan ke masyarakat soal cuaca ekstrim. Ia menuturkan, BRIN dan BMKG seharusnya tak boleh memuat warga was-was karena cuaca, apalagi adanya perbedaan ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos.